Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan super big match Di English Premier League antara Manchester United vs Arsenal Yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Pertandingan ini juga akan disiarkan secara langsung di SCTV teman-teman Dan saya yang akan siaran dan kami akan live 30 menit sebelum kickoff Mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Arsenal tentu masih bisa menjadi juara walaupun untuk saat ini tampak jelas City yang favorit Apalagi City semalam membantai Fulham lagi Bahkan ada back mereka Guardiol yang bisa mencetak 2 gol hampir saja dia hat-trick Tapi kan dia tidak mengambil ya tendangan penalty Nah artinya memang untuk saat ini tampak jelas lah ya City adalah favorit untuk menjadi juara Tapi kan Arsenal musim ini dalam posisi mengejar Artinya para pemain mereka bebannya tidak sebesar Seperti musim lalu ketika mereka perlu mempertahankan Posisi mereka di puncak kelas men Dan bagi Arsenal jika mereka ingin menjadi juara Mereka harus menang di sisa 2 pertandingan mereka Dan City harus kalah di salah satu dari sisa 2 pertandingan mereka Dan itu bisa saja terjadi teman-teman Walaupun pertandingan City tampak lebih mudah Ya karena next match mereka lawan Tottenham Hotspur Walaupun dikandang Tottenham Hotspur Tapi kita tahulah tim ini kan tidak begitu kuat ya Apalagi sekarang performanya sedang tidak konsisten Dan pertandingan terakhir mereka adalah lawan WSM Nah Arsenal kan mereka yang penting harus bisa menang dulu nih Lawan Manchester United baru nantilah mereka lihat Last match mereka yang penting nih harus menang dulu nih lawan MU Dan ini tentu tidak akan mudah bagi Arsenal Walaupun ya mereka juga adalah favoritnya Bahkan saya membaca berita-berita di media digital Dan juga postingan di beberapa akun media sosial Yang biasa membahas tentang English Premier League Bahwa Arsenal yang diunggulkan untuk mereka menangan Bahkan banyak yang memprediksi bahwa Arsenal akan bisa menang Dengan selisih 2 gol Kalau menurut saya itu keliru Walaupun memang form dari MU lagi menurun ya Artinya performa mereka sedang tidak baik-baik saja kan Bahkan pekan lalu mereka kalah on Crystal Palace Dengan skor telak 4-0 Tapi MU adalah MU Apalagi ketika mereka bermain di Old Trafford Nah ini yang aneh dari para pemain MU Ketika mereka berhadapan lawan tim yang kuat Apalagi bermain di Old Trafford Mereka akan tampil kesetanan Anehnya dari MU itu seperti itu Tapi ketika lawan tim-tim mediocre Nah kadang-kadang para pemain mereka sering melakukan kesalahan Yang memberikan peluang bagi para pemain tim lawan Untuk bisa mencetak gol Maka itu pernah saya katakan Bahwa Old Trafford sekarang ini Dengan adanya Ten Hag sebagai pelatih Manchester United Bukan lagi teater impian Tapi adalah teater neraka Maka itu saya bingung banget Kok banyak yang sebelumnya menilai bahwa Eric Ten Hag akan bisa Mempersembahkan gelar demi gelar Bagi Manchester United Bahkan ada yang memakai istilah tsunami trofi Yang ada kan tsunami air mata Nah ini yang selalu saya katakan Bahwa pelatih-pelatih asal Belanda ini overrated Karena mereka datang dari Eri Divisi Dimana mereka sukses Tapi Eri Divisi itu kan bukan Liga Ya bukan Liga yang seketat English Premier League Kalau kita bandingkan dengan La Liga Menurut saya La Liga itu lebih ketat Walaupun yang sering menjadi juara adalah Real Madrid Dan juga Barcelona atau Atletico Madrid Tapi ya La Liga itu lebih ketat gitu Liganya persaingannya jauh lebih ketat daripada Eri Divisi Nah maka itu feeling saya Jika MU kalah lagi di pertandingan nanti malam Maka bukan tidak mungkin Eric Ten Hag tidak akan menjadi pelatih dari Manchester United Untuk musim depan Walaupun faktanya begitu banyak pemain dari MU yang cedera Itu kan faktanya teman-teman ya Tapi kan sebelumnya juga kita tahu Liverpool banyak pemain yang cedera Chelsea banyak pemainnya cedera Ya kan tapi Jurgen Klopp dan juga Pochettino Bisa mengembalikan performa para pemain di atas lapangan Yang biasanya jarang bermain Nah artinya ini kembali ke fighting spirit dari para pemain Kalau saya lihat fighting spirit dari para pemain MU ini Tidak sebaik fighting spirit dari para pemain yang berada di klub-klub lainnya Di English Premier League Bahkan pernah saya katakan Bahwa tampaknya para pemain MU ini yang Kerjain Eric Ten Hag Karena tampak jelas mereka gak mau fight gitu Ketika sebetulnya mereka bisa menang duel tersebut di lini tengah Atau juga di ruang pertahanan mereka Nah ini menjadi masalah serius sekarang tentu bagi Eric Ten Hag Ketika dia apalagi tidak punya pemain-pemain intinya Tapi kabar baik yang saya dapat update-nya Bahwa Bruno Fernandes, Marcus Rashford Kemudian Martinez Bahkan Scott McTominay telah kembali latihan Artinya kemungkinan mereka akan turun di pertandingan nanti malam Ini tentu adalah booster bagi Manchester United Karena kan kita tahu Arsenal punya defense yang sangat solid Ya kan mereka adalah tim yang paling sedikit kemasukan gol Setelah 36 pertandingan Bahkan mereka adalah tim yang paling banyak mencatat clean sheet loh Teman-teman jauh lebih tinggi daripada City dan juga Liverpool Sekarang ini Arsenal telah mencatat 17 clean sheet Artinya MU harus bisa menurunkan Bruno dan juga Marcus Rashford Tambah juga tentunya Garnaccio Ya kalau Highland ada ya selalu di depannya Walaupun kan Highland ini bukan Haaland Tapi ya kalau Highland main akan jauh lebih baik lagi Jadi MU ini harus kuat di depan juga Karena ya walaupun MU banyak kemasukan gol Tapi masalah utama MU itu sebetulnya berada di lini depan Karena mereka selalu kesulitan dalam urusan mencetak gol Mereka bisa saja menciptakan peluang tapi tidak selalu bisa mengkonversikan peluang-peluang yang mereka ciptakan Maka itu jika teman-teman perhatikan kelasmen sementara ini Dari peringkat nomor 1 sampai peringkat nomor 10 MU adalah tim yang paling sedikit mencetak gol Tapi ada tim-tim lain juga yang jumlah kemasukan golnya itu lebih banyak daripada Manchester United Artinya the real problem for MU is in the attack Nah attacking point ini harus bagus dan Manchester United Apalagi lawan Arsenal yang tadi sudah saya jelaskan punya defense yang solid Nah Arsenal ini kan berbeda ya musim ini mereka adalah tim yang produktif Jadi Arsenal musim ini main untuk menang Nggak mau tuh mereka main imbang apalagi kalah kan Jadi attack, attack, and attack Tapi tim ini juga punya kelemahan Kadang-kadang mereka sering terkena counter attack dari para pemain tim lawan Dan itu kita tahu adalah spesialisasi dari Eric Ten Hag Memakai strategi counter attack Ya kalau menurut saya itulah konsep yang dia pakai musim lalu Sehingga MU bisa mendapatkan satu gelar kemudian finish di top 4 Tapi musim ini ya defense encounter itu juga tidak jalan Padahal seharusnya Ten Hag pakai filosofi yang jelas di Manchester United Supaya para pemain ini tidak bingung Maka itu feeling saya para pemain sudah tidak nyaman dengan Eric Ten Hag Karena nggak ada filosofi juga Bahkan dia pernah mengatakan bahwa tim dia adalah yang paling menghibur Ya menghibur dalam hal apa? Menghibur dalam hal melakukan blunder mungkin Ini pelatih yang selalu saja punya banyak alasan Dia tidak mau mengakui bahwa sebetulnya dia sudah tidak punya kontrol Terhadap para pemain dari Manchester United Tapi ini kan berbeda dengan Arteta ya Arteta perlahan-lahan nih membangun kekuatan di Arsenal Dia mendapatkan pemain-pemain yang dia inginkan Dan pemain-pemain yang dibeli oleh Arteta jauh lebih sukses Daripada pemain-pemain yang dibeli oleh Eric Ten Hag Artinya pemilihan pemain dari Eric Ten Hag ini juga perlu dipertanyakan Anthony Duta Gocek Tapi nggak tahu juga kalau nanti tiba-tiba Anthony bisa mencetak gol Onana yang telah banyak kemasukan gol Tapi Arteta dia meminjam David Raya kan lumayan juga David Raya Walaupun beberapa kali juga melakukan kesalahan Tapi kan nggak banyak Nah artinya juga seorang pelatih harus pinter dalam membeli pemain Yang kedua harus punya filosofi Filosofi dari Arteta meminta para pemainnya passing bergerak Passing bergerak Ya memang ball possession itu selalu Dari Arsenal itu presentasinya tinggi Tapi Arsenal tidak bermain dengan Konsep ball possession enggak Mereka itu selalu menyerang ke depan Progressive passingnya itu sangat aktif Maka itu possession mereka itu selalu lebih tinggi Tapi para pemain jarang menguasai bola terlalu lama di kaki mereka Nah MU di pertandingan ini jika ingin mereka menangan Yang penting mereka tidak kebobolan lebih dulu Dan seperti yang kita ketahui teman-teman Arsenal tidak punya rekor yang baik loh Ketika bermain di Old Trafford Dan jika saya tidak salah Dalam 16 kali pertemuan di Old Trafford Dalam 16 kali pertemuan terakhir di Old Trafford Arsenal hanya bisa menang satu kali Memang Arsenal kali ini full team Dan walaupun mereka tidak punya striker murni Tapi mereka bisa mencetak banyak gol Tapi kadang-kadang juga para pemain mereka sulit melakukan finishing Artinya form dari Wonana harus bagus Namun ada kesulitan bagi MU Karena mereka kemungkinan akan memainkan Ya Ten Hag kemungkinan akan memainkan Kasimiru lagi nih Di lini pertahanan Karena begitu banyak pemain di lini pertahanan yang absen Jadi itu adalah weak point dari MU Artinya apa? Artinya pemain yang di tengah itu harus memberikan cover Bagi lini pertahanan Jika para pemain MU di tengah itu bisa menang pressing Bisa counter dengan cepat Feeling saya MU bisa saja meraih kemenangan Dan bagi Arsenal mereka harus bisa mencetak gol lebih dulu Di pertanyaan ini dan control the game Ya tekan terus itu para pemain MU Membuat mereka kebingungan Di ruang pertahanan mereka sendiri Agar tercipta kepanikan Supaya mereka bisa menambah gol lagi Tapi kalau dari saya teman-teman Feeling saya persentase untuk pertandingan ini Mau teman-teman suka atau tidak suka Adalah 50-50 Jangan remehkan Manchester United Justru saya sebagai fan Arsenal agak khawatir nih Ya agak khawatir Karena biasanya MU ketika tidak diunggulkan Apalagi lawannya Arsenal Bisa saja membuat kejutan Pilihan dari teman-teman seperti apa Kalau pilihan dari saya Persentasenya adalah 50-50 MU juga punya pulang yang sama Seperti Arsenal Untuk meraih kemenangan Pilihan dari teman-teman seperti apa Ayo dong Tulis di kolom komentar Di bawah konten ini No hate, no politics, only football Salam sepak bola Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.